Intro Caru Merah Caru Merah adalah game single player untuk konsol PS1 pada tahun 99 semacam simulator manajemen. Gamer berperan sebagai paman caru merah, maskot Mih Miojo Foods sebagai penjual ramen menggunakan groba di sepanjang kota-kota ala-ala Jepang. Sembari mencari bahan-bahan untuk membuat ramen yang lebih bisa memuaskan nafsu pelanggan. Di awal permainan, Gamer bisa menamai kiosknya dengan nama custom ataupun biarkan secara default. Akan terdapat layar memasak, bereksperimen, dan mencoba menumbuk varian bumbu untuk menciptakan ramen citarasa kreatif. Meskipun di awal dibatasi pilihan, tapi berkembang sepanjang gameplay. Om ramen tidak sendirian, ditemani groba, seruling sakti untuk memanggil pelanggan yang memiliki emoticon di atas kepala, berfungsi sebagai pemikiran terhadap ramen yang kita buat. Dan jika beruntung, mungkin saja terdapat pelanggan yang dapat menjadi sponsor untuk ramen anda. Aspek paling kompleks dari game ini adalah mencari tahu kombinasi bahan mana yang paling cocok. Kunci game adalah bereksperimen agar anda mendapatkan peringkat terbaik oleh pelanggan. Ada banyak mie, saus, sup, dan bumbu yang bisa dicampur dengan berbagai cara. Plus, permainan tidak memiliki batas waktu, jadi coba saja yang benar, karena tidak memiliki hukuman. Ada beberapa musik latar dan beberapa efek suara, seruling, perut orang kenyang, atau orang sakit. Secara visual, game ini menggunakan grafik 2D sederhana, dengan beberapa varian skenario, bagian kota yang berbeda, siang dan malam. Ada juga beberapa tingkat replayability, jadi jika memungkinkan, pertimbangkan kembali ratusan kombinasi bahan. Terima kasih telah menonton!